Hai guys welcome back to SBATOP youtube channel nah balik lagi masih sama gue si Dea Alixah AC kali ini gue mau ngajak kalian nih yang di rumah biar kita keliling-liling Nusantara karena gue lagi kayak pengen ngebahas tentang salah satu kota kota yang jauh di sana ini ada model cantik yang gue undang dia jauh-jauh bukan jauh-jauh sih tapi memang dia asalnya dari kota Makassar kalau udah nyebut-nyebut kota Makassar nih pastikan ceweknya cantik-cantik ya wak langsung aja kita panggil ini dia Catherine Hai Hai banyak banget ya seru deh nih ya ini ada si cantik ini dia kalau Sunda kan bilangnya Mojang kalau Makassar itu bilangnya apa ya kalau cewek cantik gitu bilangnya apa tuh kalau bahasa Bugis aku kan bukan Makassar rasmi Bugis ya Bugis Macanti Macanti ya anak-anak cantik Oh gitu ini dia ada sih Catherine jadi kenalin dulu dong sayang nama terus dari mana asalnya status juga boleh ya boleh ketemu jodoh ya Hai guys aku Catherine dari Makassar tapi bukan Makassar asli sih aku aku dari masih village lah ya village lah biar agak modern gitu masih ke arah ke kabupatennya sana lah jauh masih 6 jam 6 jam ya itu kayak arah bira gitu nggak sih Oh bukan kalau arah bira itu ke Bantaeng ya kalau aku masih daerah Palopo tau nggak ya sering usuh itu loh guys Oh jadi memang di daerah sana banyak rusuh ya tapi di tempat rusuh segini ada cewek cantik loh yang sebening ini tapi gue kalau misalkan ke kota Makassar itu suka banget ngeliat cewek-cewek disana emang cantik-cantik gitu loh bening-bening ya sering ke Makassar sering gue banyak mata disana abang ya 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 emang orang disana bikin nyaman emang enggak cowok enggak ceweknya bikin nyaman ha Catherine jadi memang kamu nih asalnya Makassar ya asli oke jadi kesibukannya itu memang di Jakarta atau di Makassar di Jakarta sih sekarang oke di Jakarta kan baru 3 tahunan ya baru ya oke itu apa sekolah di Jakarta atau karir kah model atau gimana ya ya berkarir sih sekarang kan ikuti apa ikut modeli berkarir dan berbucin berbucin ah gimana sih gimana ya bingung cowoknya bucin iya karir iya sih jadi dua-duanya belos ya wah gitu tapi tapi kalau membahas perbucinan nih jadi gue penasaran seorang cewek cantik ya seperti Catherine ini ini masalah hubungan asmaranya nih gimana nih ya kan gue nyerempet-nerempet dunia perbucinannya desa ya wak gitu jadi statusnya ini single double complicated gimana ya gimana ya kalau sekarang sih tapi lagi punya someone ya adalah buat geli-gelian hahaha gimana sih ya maksudnya biar ada yang care care lah kita kan disini sendiri ya jadi kita tuh butuh seseorang buat menopang hidup kita oh cucu dan buat peduli kita lah ya untuk menopang hidup seseorang buat geli-gelian ini orang apa keboceng guys nggak 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 jadi gue juga pengen punya seseorang buat geli-gelian gitu ya kan enak ya pengen juga buat geli-gelian aja gitu kan karena emang ini bahasa baru ya bahasa bahasa Makassar ya kan buat geli-gelian aja jadi seseorang buat geli-gelian seseorang buat geli-gelian ini biasanya biasanya ini memang kayak pacar ya ada pacar spesial aja ngomongnya seorang pacar laki-laki kriteria seorang Catherine ini tuh seperti apa sih aduh agak panas ya agak panas ya agak gerah gitu ya kenapa 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 kriteria aku sih yang penting nggak lemah syahwat ya hahaha enggak aku kan orangnya suka olahraga ada kok ngomongnya orang yang lemah syahwat tapi kuat kayak aku gila dia ngomong aja tuh kayak lemah syahwat gitu kan jadi memang seorang Catherine ini memang punya postur tubuh yang ideal lu tuh kayak suka olahraga setiap harinya suka hampir setiap hari sih kalo misalkan nggak ada pemotretan nggak ada shooting aku olahraga biar gelangin stress rutinitas setiap hari ya aktivitas oke jadi ini balik lagi nih soal ayang-ayang ayang-ayangku ya nggak ayang-ayangnya seorang Catherine ini yang kriterinya tadi nggak lemah syahwat ya temen-temen di rumah terus apa lagi adalah yang penting aku suka cowok wangi itu sih yang paling penting oke wangi kedua berduit ya pasti dong duitnya gimana nih? dollar? dollar boleh oke yang penting walaupun berduit kalo misalkan nggak royal ya jadi harus royal jadi lu harus yang nggak pelit ya lu punya duit kalo lu pelit jauh-jauh dari Catherine oke Catherine nggak suka terus next ya itu sih baik ya peduli ke kita gitu aja sih aku orangnya nggak neko-neko sih nggak neko-neko tapi maunya dollaran guys jadi gimana dong buat ayang-ayang yang di rumah ini gua kasih tau nih biar kalian punya dollar-dollar buat ayang Catherine ya sekarang kita lagi ada promo-promonya kalo kalian depo 100 ribu ada bonus 100% yang belum daftar dengan kode promo you 100 you 100 jadi buruan daftar biar dapet dollar-dollar-dollar kasih Catherine deh iya nggak? biar banyak cuan guys iya kan? ini kayaknya wanita bercuan deh nih harus nggak? iya nggak sih harus dong iya dong kalo nggak ada cuan nggak mau? oh tidak bisa ada uang abang sayang ada uang? aku tanya gila 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 jadi kriteriannya pacarnya Catherine selain tadi loyal ya yuk loyal terus rati wangi aku suka cowok wangi sih terus kalo sikapnya? nah itu dia guys romantis kak ada yang suka cowok-cowok cool kak ya nggak sih? lu sukanya yang sepertinya percayaan kak aku tuh tiap hari berantem tau oh iya kenapa? kalo tiap hari apalagi kalo misalkan ada syuting gitu pasti berantem dulu kenapa? karena apa? lu nggak boleh kerja? bukan dia tuh support aku kerja kayak gitu-gitu tuh support tapi setiap mau pergi ada aja yang bikin rusuk karena oh pakaian kamu kebuka gitu-gitu kan itu cuma buat kerja aja ya kan nggak yang buat cowok lain gitu loh nah makanya dan ini fashionable gitu kan itu dia susah lah ya pas apa? pas mau jalan eh pakaiannya nggak boleh ini-ini rusuk guys aduh nggak kuat ya ampun jadi suruh syariah gitu tetep-tetep atau gimana sih bisa jadi jadi langsung dihalalin aja dong kalo kayak gitu iya nggak? kayak babi ya hahaha emang aku bang biar dihalalin emang haram ya kan jadi gimana sikapnya? berarti agak-agak overprotective banget Beb overprotective atau overpossessive possessive ya possessive kan ya jatohnya ya possessive banget gila tapi untungnya tuh dia care sama aku itu sih kelebihan berarti ada sisi baiknya Dewi lah ya yang lo suka dan bertahan walaupun berantem dulu tapi nggak capek ya Wak setiap mau kerja tuh berantem gitu ya untuk sejauh ini nggak capek cuma nggak tahu nantinya ya ya jadi kita berdoa sama-sama supaya ayangnya hahaha aku amin kita aminim sama-sama kan supaya ayang lo tuh nggak possessive gitu ya nggak possessive ya karena lihat nih Ketri disini lagi cari duta Wak cuan guys kita kan pencinta cuan jadi tapi betah lah ya Alhamdulillah sih betah berarti sayang dong udah udah sayang udah cinta banget hahaha jadi berarti di rumah nggak ada lawangan dong ya buat diatrin lah ya ya nggak apa-apa lah ya salingnya tunggu aja dulu ya Wak waiting list ya Wak ya bener-bener bener-bener jadi selain tadi berarti di Jakarta tuh sibuknya masih syuting iya masih kayak pemotretan masih yang deal dengan tubuh ideal gini tuh memang fokusnya ke pemotretan aja atau kayak ada syuting-syuting apakah sinetron ke acting-acting gitu FTV aku pernah ya cuma kayak nggak kuat gitu jam 5 subuh pulang jam 5 subuh lagi tapi kan cucu terkenal gitu ya sih cuma kan kalau figuran cuma ya numpang hahaha bukan tak si Jakarta ini suruh numpang lewat aja sih super darah ya ampun ini bening-bening begini loh masa disuruh numpang lewat doang saya karena kalau misalkan ada dialog masih balance lah ya ya numpang serot iya jadi lu senyum aja kayaknya nggak keliatan ya Wak numpang lewat doang permisi gitu kayak numpang lewat digang ya iya 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 nah kayak gue jadi penasaran balik lagi nih ya ke cowok kamu yang agak posesif agak perhatian lebih cuma sih deg-deg kan nggak ditanya gitu kalau gue nggak nganggep itu posesif kayak dia tuh berarti lebih sayang dan lebih perhatian aja menurut gue aduh over sih menurut abuha jadi ceritain dong pengalaman ya kenapa sih jadi kalau gue pengalaman gue dapet cowok posesif itu kalau gue tuh dulu pernah buat salah gue pernah ketahuan gue sering ngibul gue sering bohong-bohong gitu kan ketahuan akhirnya dia nggak percaya sama gue jadi akhirnya posesif gitu kalau kamu gimana? ya kurang lebih kayak gitu sih ya pernah sekali kayak ketemu temen tapi ketahuan guys aku ketemu someone ini temen apa samuan? beda loh garis bawahnya aku bilangnya ke dia kan mau ketemu temen mau nongki-nongki sama temen tapi tentunya aku sama orang lain gimana tuh oh gitu nggak ketahuan nggak gitu lo selingkuh atau gimana? nggak selingkuh cuma apa ya lo fun aja guys lo pergi aja sama-samaan ya maksudnya buat jadi lo diikutin dong atau gimana? nggak ketahuan jadi ketahuannya dia aku kan kalau misalkan pergi kita kan pacaran aku kan pacaran sama dia udah lumayan lah 3 tahun ya maksudnya kunci apartemen itu pasti 2 pas aku nggak ada di rumah dia tuh tak 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 dateng guys aku nggak ada di rumah oh ngetes dia tuh suka ngobong-ngobong kamar aku terus jadi ketahuan ketahuan aku nggak ada di rumah padahal gitu tuh aku bilangnya lagi sama temen di apartemen kan dia dateng cut nggak ada orang kosong cucu abis itu ketahuan terjadi lah huru-hara berantem sampe koper kan gede banget ya aku tuh hampir ketimpa koper guys mau pergi iya karena ketahuan itu karena aku udah salah udah salah yaudah aku pergi aja mau pulang kampung gitu terus terus yaudah dari situ dia mulai posesif sama aku gila sih itu jadi memang kayak rasa percayanya tuh hilang hilang iya nggak sih tapi dalam kejadian itu loh jadi kapok nggak ketemu sama-samaan diem-diem gitu setahun itu sih nggak pernah nah akhir-akhir ini mulai lagi maksud aku maksud aku ya nggak salah ya ya kita kan masih pacaran apalagi aku sama dia kan beda agama ya kayak beda keakinan apalagi aku udah merembet ke arah sana dan dia tuh nggak bakal pindah ke agama aku dan aku pun pasti nggak bakal pindah ke agama sulit lah ya bersatu kayak lagu Marcel ya wak iya 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 terin cintaku terus terus ya aku otomatis nyari dong yang buat diseriusin ya nggak sih ya yang ya jadi Nah Kat, jadi pengalaman cerita cintanya Catherine ini kayak menghadapi pacar yang over itu lumayan menarik ya Nah jadi apalagi sih cerita, cerita asmara-asmara lo yang menarik gitu Jadi gue pengen tau, jadi kita semua pengen tau nih cerita-cerita asmaranya Catherine Jujur ya kalo misalkan kisah asmara aku gak ada yang menarik guys, serius Kenapa ya gitu? Mungkin kalian gak ada yang percaya ya Oke, gue bisa percaya kenapa lah pacar cerita-cerita Aku tuh pacaran itu kalo dihitung-hitung cuma 3 kali, percaya gak? Selama dari dulu? Beranjak dewasa asik Dari pacar pertama aku dihitung baru 3 kali pacaran ya Baru ya? Yang lain tuh cuma hilaf aja Oh ya Allah, gimana sih? Yang lain itu hanya hilaf aja Oh hilaf, ini yang serius? Nah yang serius itu cuma 3 orang Terus gimana ceritanya? Jadi sebelum aku pacaran sama pacar aku ini Aku tuh sebelumnya punya pacar Ya seumuran Eh aku lebih tua lah berapa bulan Berondong wak? Ya berapa bulan doang sih Bisa disebut berondong gak? Ya kalo gue sih main girl tetep berondong ya Karena di bawah gue ya umurnya Terus 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 Nah abis itu pacaran aku tuh PDKT nya hampir setahun PDKT Terus pacarannya gak nyampe sebulan Kenapa? Kok gitu lebih lama penyekatannya wak? Daripada pacarannya Bingung kan? Nah abis itu waktu itu kan Pas berjalan sebulan Lagi tidur nih sama temen aku HP tumben pagi-pagi nelfon kan? Loh tumben nelfon Ternyata tau pas siapa cewek guys Mereka tuh lagi di hotel Waktu itu aku kira wah selingkuh nih anak Soalnya emang aku tuh ketemunya di tempat malem ya Oh di club Nah abis itu pas nelfon cewek Aku kira dia selingkuh dong Pas aku cari tau Itu tuh pacarnya dia yang udah 4 tahun Dari mereka SMA Jadi Jadi aku yang jadi selingkuhan ternyata Cucu weong Jadi maksudnya Lo kira tuh Aku diselingkuhin Aku kira aku diselingkuhin Ternyata aku yang jadi selingkuhan guys Ini kayak cerita-cerita di FTV FTV gitu gak sih? Gue kurang tau ya Serius tau aku kira tuh cuma di film Terus tanggapannya si laki-laki ini gimana? Jadi lo tau? Terus lo putusin atau gimana? Ya aku tinggal Pas abis itu ya dia ngejar tuh cewek Tapi mungkin udah ditinggal kali ya Abis itu ngejar lagi wak Ngejar kamu lagi Balik lagi Mungkin dia udah putus Sama yang lama Balik lagi ke kamu Oh tidak bisa Aku tolak lah Aku langsung block Dia Sempet sih kemarin pas udah di Jakarta Ngehubungin aku lagi Oh dia bukan orang yang Jakarta? Bukan orang luar lah ya Oke Terus ngehubungin lagi Pengen balik lagi Oh tidak bisa Aku soalnya Apa Apa Ininya kalo misalkan udah putus Ya udah putus Ngga ada Ngga ada tuh ya CLDK Nggak Ngapain nyoba yang lama Mending nyari yang baru ya Oh cucu Ya kan ayang-ayang Ngeri yang baru kan Terus itu aja Maksudnya Dari itu Lo masih keep connect sama dia sekarang? Udah ngga Udah aku block sejak itu Sejak aku ketemu yang ini Aku langsung block dia Kayak jilt banget gak sih setahun lo PDKT sama dia Iya Lu masih pacaran Ternyata lu selingkuhannya Aduh sumpah sih Go block aku tuh kalo gak salah cinta go block gak Kucin ya wah ya Oh serasa dunia milik berdua Oh Bisa nyari duit tapi gak bisa nyari cowok yang bener Oh iya memang kayak gitu sih Tapi Gua gak percaya juga sih Seorang cewek cantik kayak gini tuh Aduh Tapi sama yang sekarang gak diboda-bodain kan Jangan-jangan lu selingkuhan lagi Anjir Maka gak Jadi kalian sekarang the one and only Yes Aku tuh tipenya kalo misalkan sama yang satu-satu sih Kalo misalkan mau yang lain Lepas dulu yang satu-satu Yang satu-satu Tapi yang kanan-kiri oke Depan-dua Just for fun Oh iya just for fun Jadi gak gak serius ya Kan kita buat menyeleksi aja Yang penting kan gak ada hubungan Oh iya bener-bener Iya buat Kalo yang out dan yang out boleh lah Boleh lah ya Makan malem Temen-temen Temen-temen Emang sih kalo perempuan gitu ya Engga Engga ini temen aku dalam kok Iya bener Temen apa Coba kalo lelaki kita Yang jalan sama cewek Lu pergi sama siapa Lu langsung banting sana ya Apa-apa-apa Tapi kalo kita yang Eh lah itu temen aku doang kali Itu kan jurusnya cewek guys Iya gue juga kayak gitu sama Sama lah ya Berarti kita Sebenernya cewek itu Gak pernah ketahuan Gak usah ini Bener ya sih Lebih pintar lah ya Lebih pintar Kita selalu lebih galak Kita bilang semuanya temen Kok enggak Engga temen aku doang ya tuh Intinya kalo misalkan kita berdebat sama cowok Cowok gak bakal bisa menang ya gak sih Berarti nomor 1 Cewek selalu benar Yes Kalo nomor 2 Cowok salah Kembali ke Nomor 1 ya Cewek selalu benar Catherine selalu benar Iya pasti Iya bener-bener Jadi udah Udah ketahuan berapa kali Apanya Ambil sekali Tapi aku sama ini 3 kali sih ketahuan Tapi masih di maafin aku guys Iya Ampun dia baik banget ya Baik banget Dia sayang banget loh sama lo Ya gak tau sih ya Dia sama aku sayang apa gimana ya Lu udah di maafin 3 kali com Lu cari cowok mana Udah 3 kali maafin lu coba Ya tapi balik lagi Penghalang aku sama dia tuh ya tadi bener Jadi kita doakan Catherine Penghalangnya Tempoknya runtuh ya pak Iya Jadi biar Cepat menghalalkan Biar gak halal Biar udah gak jadi banyak tuh guys Biar gak haram luluh ya pak Nah guys gue mau ingetin sekali lagi Buat kalian yang belum join dan daftar Gue ingetin buat kalian Lagi ada promo Kalo kalian depo 100 ribu bonusnya 100% Dengan Kok ada promo? You 100 You 100 Nah cantik Catherine Si Apa kalo orang Sunda kan mojang Kalo apa tadi Makasar Makantik Makantik Makasar ini Thank you banget Tapi sebelum closing gue pengen dong Kayak lu ngomong gitu loh Bahasa Makasar gitu Kayak gue pengen denger logatnya Bahasa Makasar gimana sih? Kayak sapa Lu sapa aja gitu Hai Sundala Sundala ya Sundala ada apa sih? Sundala Sundala itu tuh kayak disini Anjir lah Pokoknya sih Kayak bahasa gaul gitu gak sih? Iya Pokoknya di Makasar pasti Makasanya itu sih Tapi makanan juga enak-enak lah ya Makasar ya Bikin kolesterol sih yang pertama Cata-cata gitu kan Coto-coto gak ngasar Bener banget Catherine thank you banget ya Udah main ke SBOTO Production Jangan kapok nanti kita Ngobrol-ngobrol lagi di next episode Buat kalian jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel Youtubenya SBOTO Production Dan buat kalian yang ada Saran Mau Siapa sih bintang tamu Atau kita mau bahas Topik apa Kalian boleh isi di kolom komentar Dan nanti gue akan baca dan realisasikan Jadi see you next episode Bye bye